Intro Anda kembali menyaksikan debat ketiga calon presiden pemilu tahun 2024 baik harap tenang harap tenang tenang dulu acara harus kita lanjutkan terlebih dahulu para hadirin Bapak dan Ibu sekalian kita sepakat ya untuk menjaga ketertiban baik kepada tiga calon presiden Bapak Anies Baswedan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Ganjar Pranowo dimohon maju ke podium kami persilahkan dan pada segmen kedua ini calon presiden akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat sebelas orang panlis yang telah dipilih oleh KPU yang berada di sebelah kiri dan kanan saya dan selain menjawab pertanyaan dari panelis masing-masing calon presiden juga diberikan kesempatan untuk saling menanggapi dan saling merespon dan perlu kami sampaikan lagi subtema debat malam hari ini ada enam yang pertama sesuai dengan yang ada daftari di depan saya politik luar negeri geopolitik globalisasi hubungan internasional keamanan dan pertahanan hadirin sekalian pada segmen pertama penyampaian visi-misi dimulai dengan calon presiden nomor urut tiga maka di segmen kedua ini pendalaman visi misi dan program kerja akan dimulai dengan calon presiden nomor urut satu dan kami persilahkan Profesor Angel Damayanti salah seorang dari panelis untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam fishbowl dan nanti diperlihatkan Bu Angel ke moderator dan ke kamera sub pertanyaan apa yang diambil oleh Ibu Angel Damayanti pertahanan pertahanan baik dan selanjutnya panelis Ibu Kuri Savitri untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl ya silahkan Bu ada A, B, atau C kita tidak tahu apa yang diambil hurufnya huruf C oke baik pertahanan huruf C baik saya ambil ini A, B, C baik kita akan buka amplo pertanyaannya pertanyaannya masih di segel Bapak Ibu yang di rumah juga bisa melihat pertanyaannya masih di segel dan kami ingatkan para calon presiden untuk mendengarkan dengan seksama Bapak-Bapak karena pertanyaan tidak akan kami ulang hanya akan kami bacakan satu kali silahkan dibuka Anissa lihat apa isi pertanyaannya baik pertanyaan huruf C ya ya pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan pertahanan negara yang tangguk dapat dicapai dengan memanfaatkan teknologi cyber kecerdasan buatan dan satelit untuk informasi geospasial pertanyaannya apa kebijakan Paslon untuk mendapatkan akses teknologi dan pengembangannya guna memperkuat pertahanan Indonesia waktu menjawab selama 2 menit Pak Anies dimulai dari Bapak berbicara kami persilahkan terima kasih sebelum saya menjawab pertanyaan itu saya mengklarifikasi tadi data yang meleset maaf Pak Prabowo angkanya terlalu kecil bukan 320 hektare tapi 340 ribu hektare saya klarifikasi kemudian itu pun salah melanjutkan itu pun salah atas apa yang perlu saya sampaikan Pak Prabowo Pak Prabowo mohon maaf mohon maaf mohon mohon tenang dulu hadirin mohon tenang harap tenang harap tenang harap tenang baik kita akan lanjutkan harap tenang harap tenang hadirin silakan Bapak baik ini adalah salah satu ancaman non tradisional yang makin hari makin nyata dirasakan di Indonesia kita merasakan keluarga-keluarga kita HP, komputer menghadapi tantangan hacking karena itulah menurut kami perlu sekali kita membangun satu struktur pertahanan cyber yang serius dan ini tidak cukup dengan memberikan tugas pada sekelompok orang satu adalah dengan membangun satu sistem yang komprehensif perencana komprehensif yang melibatkan seluruh lembaga termasuk komponen masyarakat yang kedua adalah pengadaan teknologi-teknologi terbaru tapi kuncinya bukan semata-mata pada teknologinya kuncinya adalah pada pelibatan semua secara semesta yang ketiga yang tidak kalah penting adalah mekanisme untuk merespon balik apabila terjadi kondisi serangan sehingga bisa memiliki kecepatan untuk recover kecepatan untuk kembali kembali dalam sistem ketika terjadi serangan-serangan cyber itu jadi menyusun ini satu adalah melibatkan secara komprehensif yang kedua menggunakan teknologi terbaru yang ketiga sistem recovery yang cepat terima kasih baik terima kasih Pak Anies kami persilahkan kepada calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabu Subianto untuk menanggapi calon presiden nomor urut 1 dengan waktu 1 menit saat Bapak berbicara akan dimulai silahkan Pak ya sekali lagi saya berpandangan Pak Anies juga terlalu teoritis semuanya bagus indah tetapi yang nyata tentang masalah AI cyber teknologi tinggi dan sebagainya adalah sumber daya manusianya awaknya saya begitu jadi menteri saya membentuk 4 fakultas baru di bidang science, technology engineering dan mathematics kita menyiapkan putra-putri kita terbaik untuk menguasai teknologi untuk menguasai science untuk menguasai artificial intelligence untuk mengesuai cyber bukan barang yang kita beli kita harus kuasai know how-nya kita harus kuasai sistem yang harus kita pegang dan menurut saya itu adalah inti daripada masalah tidak hanya bicara-bicara yang baik-baik saja waktu sudah habis Pak Prabowo selanjutnya calon presiden nomor 3 Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi kami harap tenang hadirin kami harap tenang silakan Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor 1 waktu ada 1 menit dimulai ketika berbicara yang pertama kita mesti menguatkan BSSN dan kita penting untuk membuat security system yang baik bahkan selain membangun SDM dan infrastruktur yang baik maka kecepatan internetnya dan coveragenya harus tinggi maka kalau kita kemudian membuat satu sistem infrastruktur yang bagus jangan dikorupsi ini yang kemudian dipersoalan maka tidak pernah selesai dan tentu saja LPDP itu punya potensi yang sangat tinggi untuk memberangkatkan orang-orang anak-anak hebat ke sana namun demikian ketika mereka sudah balik mereka mesti diberikan ruang untuk bisa bekerja BRIN bisa kita libatkan mereka bisa membuat kolaborasi yang sangat bagus bahkan kemudian pengamanan di kepolisian saya kira perlu cyber institution yang dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 dan kita perlu duta besar cyber baik baik cukup dan sekarang harap tenang hadirin harap tenang kita berikan kesempatan kepada tiga orang capres kita untuk berbicara kami persilakan kepada Pak Anies untuk menanggapi dua capres sebelumnya silakan Pak Anies waktu satu menit memang benar membangun sistem itu salah satunya satu adalah perangkat lunak satulah perangkat kerasnya dan itu salah satunya adalah seperti disampaikan terkait dengan sumber daya manusia persoalannya kalau tadi disebut ada yang teoritis ada yang kedua tidak dilaksanakan jadi selama lima tahun ini apa yang dikerjakan dalam mempertahankan sistem cyber kita justru disitu letak problemnya jadi ketika anggaran yang begitu besar dialokasikan justru bukan untuk mempertahankan yang hari ini menjadi serangan paling modern yang terjadi ini adalah ancaman yang paling nyata dan dirasakan di seluruh keluarga bukan hanya di sektor pemerintahan karena itu menurut kami langkahnya investasi jangka panjang boleh tapi manfaatnya itu baru dirasakan bisa lima tahun sepuluh tahun yang akan datang pertanyaannya hari ini dan kemarin apa dan itulah yang menjadi fokus kita segera siapkan sistemnya segera siapkan orangnya segera siapkan langkahnya baik masih ada waktunya bapak waktu habis terima kasih harap tenang bapak ibu hadirin acara masih harus kita lanjutkan harap tenang harap tenang kita sudah dengarkan bersama-sama tadi tata tertibnya seperti apa mohon tenang kita lanjutkan selanjutnya beralih ke pertanyaan kedua untuk calon presiden nomor urut 2 bapak Prabowo Subianto untuk itu kami persilahkan kepada panelis profesor Evi Fitriani untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam fishbowl dan diperlihatkan kepada seluruh hadirin moderator dan para calon tema apa yang diambil oleh ibu Evi kita lihat bersama-sama hubungan internasional baik saya akan mengundang ketua panelis profesor Hikmahanto Juwana untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl di sebelah kiri saya silahkan profesor Hikmahanto A, B atau C subtemanya hubungan internasional C hubungan internasional C oke baik kita akan lihat hubungan internasional C silahkan Anissa masih tersegel masih tersegel dengan rapi bapak ibu bisa melihat masih tersegel dengan rapi kita akan buka amplop pertanyaan sesuai dengan undian kami ingatkan kembali para calon presiden untuk mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulang pertanyaan untuk calon presiden nomor urut dua Bapak Prabowo Subianto sebagai inisiator dasa sila Bandung 1955 Indonesia menginspirasi dunia dalam membangun kerjasama selatan-selatan pertanyaannya apa strategi Paslon untuk menyusun peta jalan yang lebih konkret dalam memperkuat kerjasama tersebut waktu menjawab dua menit Pak Prabowo kami persilahkan baik dalam hubungan hubungan internasional yang utama bagi Indonesia harus tentunya kepentingan geopolitik kita dan kepentingan ekonomi kita karena itu yang utama adalah kita harus memperkuat ekonomi dalam negeri Indonesia kita harus menjaga kekayaan kita kita harus mengelola kekayaan kita kita harus hilirisasi supaya nilai tambah berpuluh-puluh kali naik kita kumpulkan kekuatan aset-aset dan keuangan kita kita sejahterakan rakyat kita baru kita akan disegani kita akan didengar oleh semua negara terutama negara-negara selatan kita sekarang pun sudah jadi panutan bagi banyak negara di Afrika begitu banyak negara di Afrika sekarang melihat ke kita datang ke kita minta membelajar dari kita karena kita dianggap negara selatan yang cukup berhasil inflasi rendah pertumbuhan masih ada neraca perdagangan kita bagus surplus perdagangan mungkin 5 tahun berturut-turut kita sekarang jadi panutan jadi leadership kita di dunia di hubungan internasional akan tercermin dan terimpak oleh keberhasilan kita mengelola kekayaan kita menghilangkan kemiskinan di negara kita rakyat kita meraih teknologi menjadi negara industri itu yang akan membuat kita memimpin dunia selatan terima kasih baik terima kasih Pak Prabowo hadirin mohon tenang kami persilakan kepada Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari Pak Prabowo dalam waktu 1 menit dimulai saat Bapak berbicara kami persilakan Pak Ganjar selatan-selatan kita punya potensi yang hebat kita punya sumber daya alam yang sangat bagus kalau lah kita mau konsentrasi saja untuk bisa menuntaskan kekuatan yang berbasis pada sumber daya alam ambil satu saja teknologi baterai maka kalau lah kemudian kita akan bekerja sama dengan selatan-selatan nikel kita memiliki tapi boksit kita bisa share dengan beberapa negara yang lain ada juga litium umpama dengan Argentina maka kalau kemudian ini kita konsentrasikan penuh betapa kekuatan ekonomi akan besar ini menciptakan lapangan kerja dan kita menyiapkan jemput bola SDM yang unggul untuk bisa meraih itu dan kekuatan itu akan berimbas kepada rakyat kecil satu butuh lapangan kerja dua dia butuh daya beli yang baik dan yang ketiga mereka butuh pekerjaan karena ada lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah baik waktunya habis baik harap tenang harap tenang selanjutnya giliran calon presiden nomor 1 Bapak Anies Baswedan untuk menanggapi waktu Bapak 1 menit dimulai ketika berbicara penjelasan tadi tidak menggambarkan tentang perangan Indonesia di selatan-selatan itu hanya menggambarkan apa yang disampaikan Pak Browo tentang bagaimana kita membangun Indonesia dan ketika kita membangun dengan baik tidak otomatis selalu jadi contoh yang harus dilakukan seperti yang dilakukan ketika era Bung Karno pada waktu itu Alisa Stromi Joyo apa yang dikerjakan merangkul semua membawa apa yang menjadi agenda selatan-selatan bukan menceritakan agenda kita semua orang bisa baca di google tentang apa yang kita kerjakan tapi kalau kita menjangkau pemimpin-pemimpin selatan-selatan dan presiden menjadi panglima diplomasi bukan sekedar hadir di forum-forum menjadi salah satu penonton salah satu hadirin tapi datang ke sana membawa ini agenda selatan-selatan apa misalnya kita berhadapan dengan climate crisis yang biaya untuk menghadapi climate crisis itu tinggi sekali dan ketika kita bicara dengan selatan-selatan yuk kita bicara dengan utara bagaimana membiayai climate crisis sebagai satu kesatuan Indonesia jadi pemimpin selatan-selatan baik baik tenang hadirin hadirin kita harap tenang kembali kami berikan kesempatan kepada Bapak Prabowo untuk menyampaikan tanggapannya atas jawaban dari dua capre sebelumnya kami persilakan Pak dalam waktu satu menit saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar kalau 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 benar masuk akal saya setuju kalau ngomong-ngomong-ngomong ya kumaha ya jadi leadership apakah negara apakah perorangan tapi terutama juga negara harus dengan contoh ingar sosung telodo kita mau mimpin kita mau bawa agenda kita mau cerita itu cerita omong omong-omong ya tak bisa kenapa negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia karena kita berhasil membangun ekonomi kita jadi tidak hanya omong-omong-omong kerjanya omong saja gak bisa tiba-tiba tidak bisa waktu habis waktu habis baik harap tenang dulu kita akan beralih ke berikutnya baik selanjutnya hadirin mohon kerjasamanya untuk tetap tertib mohon kerjasamanya sekali lagi baik selanjutnya kita beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urutiga Bapak Gancar Pranowo untuk itu kami persilahkan panelis Bapak Imade Andi Arsana untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam fishbowl dan setelah terambil boleh langsung diperlihatkan sudah ada dua subtema yang kita bahas ini adalah yang ketiga Anissa ya dan juga pemirsa subtema apa yang diambil keamanan keamanan baik untuk melengkapinya saya akan mengundang panelis Dr. Ian Montratama untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl di sebelah kiri saya kita akan lihat huruf apa yang diambil oleh Dr. Ian Montratama huruf C oke keamanan huruf C Anissa keamanan huruf C oke di depan iya C masih tersegel masih tersegel oke silahkan Arya baik saya buka keamanan huruf C dari suara juga masih tersegel masih tersegel dengan rapi baik ini adalah pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo kewenangan institusi di sektor keamanan sangat penting namun masih terjadi tumpang tindih pertanyaannya bagaimana komitmen paslon terhadap penataan institusi pertahanan dan keamanan terima kasih membereskan yang tumpang tindih dan itu harus dimulai dari pemimpin yang punya komitmen untuk membereskan siapa dia pemimpin tertinggi presiden maka kalau lah kemudian kita bicara pertahanan yang ada di laut maka sekian lembaga yang ngurus laut mesti disatukan dalam sebuah wadah kosgat ketika kita bicara keamanan dan tumpang tindih maka keamanan wilayahnya ada di kepolisian saya mengapresiasi umpama dalam konteks terorisme 2023 relatif tidak ada kita berikan apresiasi itu kepada kepolisian ketika kemudian terjadi pada situasi belahan Indonesia yang lain yang membutuhkan katakan bantuan dari TNI maka disitulah kemudian on call mereka kami butuh bantuan maka dibantu tapi pada sisi yang lain pembenahan yang tumpang tindih ini di daerah sebenarnya juga bisa disupport agar keamanan bisa berjalan dengan baik siapa mereka pelaksana di daerah kita tidak pernah membiarkan situasi negara diurus oleh pusat saja kita mesti mengambil inisiatif karena peran-peran sampai tingkat lokal itu ada bahkan tokoh masyarakat tokoh agama mesti kita lakukan maka seluruh yang tumpang tindih dari sisi regulasi satu perlu harmonisasi dua perlu sinkronisasi dan pada tingkat tidak ada keputusan maka pemimpin tertinggi harus berani mengambil keputusan itu sehingga tumpang tindih yang selama ini selalu saja menjadi perdebatan yang tidak ada hentinya maka diselesaikan di meja presiden dan itu saya kira sikap yang paling jelas untuk membereskan persoalan ini apapun dalam konteks eksekutif maka pemimpin tertinggilah yang harus mengambil keputusan kecuali kita mesti berbicara dengan DPRD maka kita akan duduk bersama untuk membicarakan secara regulatif baik terima kasih Pak Ganjar ada waktunya harap tenang kami persilahkan kepada calon presiden nomor 1 Bapak Anies Baswedan untuk menanggapi jawaban dari Pak Ganjar dalam waktu 1 menit kami persilahkan Pak Anies menurut hemat kami harus dirumuskan apa tantangan dan ancaman keamanan Indonesia di tahun-tahun ke depan dengan itu dirumuskan maka kita tahu apa ancamannya lalu dari situ kemudian kita lihat bagaimana badan-badan yang selama ini ada diatur untuk merespon atas tantangan itu kalau kita hanya menata ulang tanpa memikirkan apa ancaman barunya maka kita tidak lebih dari sekedar menyelesaikan urusan organisasi yang sesungguhnya dibutuhkan adalah bagaimana organisasi itu diatur untuk merespon tantangan jadi nomor 1 rumuskan itu kemudian kedua yang tidak kalah penting libatkan semua unsur yang terbiasa di dalam menyusun ancaman tantangan organisasi sehingga kemudian penataan organisasi badan-badan bukan semata-mata karena selera pemimpin tapi karena merespon atas ancaman itu dengan begitu penataannya akan sesuai kebutuhan terima kasih baik terima kasih selanjutnya giran calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto hadirin kami harap tenang terlebih dahulu ada waktunya untuk menanggapi jawaban dari capres nomor urut 3 waktu Bapak 1 menit dimulai ketika berbicara baik ya sekali lagi saya harus mengatakan saya kok banyak sependapat dengan Pak Ganjar jadi benar tumpang tindih harus diselesaikan oleh pimpinan tertinggi dan itu saya kira bisa tapi benar saya juga harus mengatakan kita harus apresiasi prestasi TNI dan prestasi Polri dalam menjaga pertahanan keamanan dalam mengatasi berbagai peristiwa-peristiwa yang pelik harus kita akui menghadapi terorisme bombali pelosau dan sebagainya untuk itu saya kira kalau saya dapat mandat saya akan perbaiki kualitas hidup TNI kualitas hidup Polri memimpin supaya TNI dan Polri menjadi yang terbaik yang bisa kita bangun dengan keunggulan TNI dan Polri Polri langsung dibawa presiden kita akan berbuat berbahaya kita terima kasih selanjutnya kita kembali ke calon presiden nomor 3 Bapak Ganjar Pranowo untuk merespon tanggapan dari kedua capres tadi waktu anda satu menit dimulai ketika berbicara silahkan ketika overlap kelembagaan ditanyakan kepada saya maka saya sudah pelajari apa yang ada data kondisi sosiologis konflik antar kelembagaan itu bukan tiba-tiba turun dari langit karena kami sudah baca datanya kami melihat prakteknya pengalaman kami 10 tahun di DPR dan 10 tahun di gubernur cukuplah sudah untuk membuat analisis kondisi sosiologis yang ada maka tidak perlu lagi kita akan mengundang lebih banyak orang untuk meneliti starting from zero ini starting from the end dan kemudian kita mesti memutuskan cepat maka kalaulah kemudian seluruh data itu sudah ada di kepala kita sudah tertuliskan dengan baik maka yang diambil adalah keputusan karena kita punya konsep untuk memutuskan itu kecuali kita blank dan kita tidak pernah tahu dari mana anda akan memulai karena saya tahu dari mana itu memulai terima kasih baik terima kasih Pak Ganjar tiga capres sudah memberikan jawabannya di segmen ini kita akan jeda terlebih dahulu dan kita masih akan terus kembali Anissa ya betul sejumlah gagasan nanti akan kembali disampaikan oleh para calon presiden 2024 dalam jawaban dan tanggapan para calon presiden kita nanti usai jeda dan Pak Mirsa tetap bersama kami di debat ketiga calon presiden pemilu tahun 2024 pemilu tahun pemilu tahun kamu nyoblos siapa net? enggak tahu dia aku nyoblos apa enggak ya emang suara aku ada pengaruh gitu suara pemilih pemula kaya kita ini berpengaruh loh makanya kamu jangan sampai golput kita harus berpartisipasi dalam pemilu 2024 generasi Z kaya kita ini menentukan bahasa depan bangsa anak muda membangun bangsa pemilih enggak keren kita menilih untuk Indonesia ya sekarang kan Bapak udah jadi pensiunan sesuai dengan PKPU atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2022 menyatakan bahwa setiap pensiunan anggota polisi dan prajurit TNI atau yang sudah mengundurkan diri sehingga status yang menjadi sipil bisa ikut serta dalam pemilu nanti nah jangan lupa gunakan pilih Bapak nanti ya itu pasti Ibu